Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus harian Bali terus melandai, jumlah pasien sembuhnya terus bertambah lebih banyak dari kasus baru, sehingga kasus aktifnya pun berkurang signifikan. Kondisi ini membuat zona risiko Bali masih sama dengan seminggu sebelumnya. Data yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional per 24 Maret 2022, zona risiko Bali masih rendah atau zona kuning. Pada pekan ini seluruh 9 kabupaten kota berada di zona rendah, yaitu Denpasar, Tabanan, Jemberana, Karangasem, Bangli, Kelungkung, Badung, Giyanyar, dan Buleleng. Dari evaluasi Satgas Nasional, Bali mengalami penurunan kematian sebesar 57,1% pada pekan terakhir ini dibandingkan pekan sebelumnya. Disebutkan 53,16% kematian COVID-19 ini berasal dari Denpasar, Badung, dan Buleleng. Sebanyak 89,53% kematian berasal dari pasien dengan usia di atas 46 tahun. Untuk angka kesembuhan COVID-19, sepekan ini Bali telah mencapai 94,50%. Sedangkan penambahan kasus positif di Bali sudah mengalami penurunan 41,6% di periode yang sama. Ada dua kabupaten kota yang menjadi penyumbang terbanyak kasus COVID-19 dalam sepekan ini atau mencapai 54,44% yaitu Denpasar dan Badung. Menurut Sekretaris Satgas COVID-19 Bali, Made Renten, dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, Bali pun sudah menjalani level 2 dari 22 Maret hingga 4 April 2022. Karena sejumlah faktor. Saat ini menurut Renten, yang juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu, terdapat 53 RS rujukan dan 6 lokasi isoter di seluruh kabupaten kota. Kapasitas isoter yang disediakan sebanyak 730 kabupaten kota. Kapasitas isoter yang disediakan sebanyak 739 bed. Per 23 Maret, kasus aktif yang ditangani mencapai 856 orang. Dari total kasus aktif itu sebanyak 118 orang, 13,79% menjalani perawatan di RS rujukan. Tidak ada pasien yang menjalani isolasi terpusat dan isolasi mandiri masih berjumlah 738 orang atau 86,21%. Vaksinasi booster di Bali terus menunjukkan capaian yang signifikan. Per 23 Maret dalam hitungan manual Dinas Kesehatan Provinsi Bali, jumlah warga yang sudah divaksinasi dosis 3 mencapai 1.379.365 orang atau 45,86% dari target 3.07.891 orang. Sudah ada 4 kabupaten kota yang capaian vaksinasinya mencapai 50% lebih, yaitu Giyanyar, Tabanan, Klungkung, dan Denpasar. Sementara itu 2 kabupaten telah melampaui 40%, yaitu Badung dan Bangli. Sisanya 3 kabupaten masih berada di 30-an persen dari target, yaitu Badung.